Seorang bayi tergeletak di trotoar hanya dengan beralaskan sepanduk tipis di malam hari. Video yang merekam hal mengiris hati tersebut viral di media sosial TikTok dan Instagram. Dari hasil pantauan, video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok at Isbilla pada Minggu 18 April 2021. Di depan sebuah toko yang sudah tutup, bayi munyil tersebut ditidurkan di atas paduk bekas. Demi menghalau dinginnya malam, bayi itu ditutupi dengan selimut kecil berwarna hijau. Bayi tersebut ternyata belum tertidur dan tak sedikit pun menangis. Bayi tersebut anak dari seorang wanita yang sedang mencari nafkah di pinggir jalan. Ibu bayi itu ternyata penjual es kelapa muda. Dari jauh, sang ibu tetap bisa mengawasi bayinya meskipun sambil melayani pembeli. Akun TikTok at Isbilla mengatakan ibu bayi tersebut berjualan di jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Pasuruan, Jawa Timur. Ibu tangguh itu mulai menjajakan dagangannya sejak pukul 16 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!